Terjadi sejak kamis dini hari pagi tadi sudah tidak ada lagi terpantau adanya letupan abu yang keluar dari puncak Gunung Selamat. Sementara untuk pantauan cuaca sendiri informasi yang kami dapatkan bahwasannya cuaca saat ini di puncak Gunung Selamat memang tertutup kabut tebal dan juga cuaca yang amat mendung. Elvita data seismograf posgambuhan pun mencatat sejak pukul 00.00 kamis dini hari pagi tadi tercatat ada 115 gempa embusan atau lebih sedikit dibandingkan dengan 12 jam sebelumnya yaitu tercatat 111 kali gempa embusan. Dan juga data seismograf mencatat ada 4 kali gempa vulkanik. Hembusan asap putih tebal setinggi 400 sampai dengan 500 meter juga mengarah ke wilayah timur dengan cuaca yang cukup mendung. Elvita, ya lalu Angga apakah ada dampak dari letusan abu Gunung Selamat ini terhadap aktivitas masyarakat sekitar? Elvita memang meski sempat terpantau ada letupan abu yang terjadi sejak Rabu kemarin, kondisi masyarakat di sekitar Gunung Selamat sampai dengan saat ini relatif masih tenang dan belum ada dampak apapun yang dirasakan oleh warga setempat. Aktivitas warga juga masih berjalan seperti biasa. Warga yang rata-rata bekerja sebagai petani tetap melangsungkan kegiatan di lahan mereka tanpa merasa ada gangguan. Adanya letusan abu, adanya letupan abu setinggi 1000 meter tersebut memang tidak membuat panik warga. Meskipun demikian, sejumlah warga sempat mendengar suara gemuruh dari puncak Gunung Selamat. Cuaca mendung dan kabut yang masih menyelimuti kawasan Gunung Selamat lantas membuat warga tidak melihat adanya perubahan signifikan dari aktivitas Gunung Selamat tersebut. Dan Elvita hingga kini belum ada langkah lebih jauh yang diambil oleh otoritas tempat terkait dengan peningkatan status Gunung Selamat. PVMBG juga mengatakan bahwa apabila dalam dua pekan ke depan aktivitas Gunung Selamat tidak meningkat, bisa saja statusnya diturunkan. Dan sampai dengan saat ini, PVMBG sudah menurunkan sejumlah alat, yaitu alat perekam gempa dan juga alat untuk mengkur kualitas atau kuantitas sulfur dioksida untuk mendukung adanya pemantauan perkembangan aktivitas Gunung Selamat yang ada di Jawa Tengah ini. Elvita, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.